Intro Belum genap sebulan menikah, peramal ini ungkap rumah tangga Sasuke Gotik bakal ditimpa cobaan berat. Ada pihak perempuan ketiga. Sasuke Gotik telah resmi melepas masalah jangnya, penyanyi dangdut ini resmi menikah dengan Sirajuddin Mahmud, pengusaha berstatus Duda Anak Satu. Suami Sasuke Gotik ini sendiri merupakan mantan suami dari artis cantik Kimel Putri Chayati, yang berpisah tahun 2018 lalu karena adanya isu orang ketiga. Pernikahan Saskia dan Sirajuddin cukup mengagetkan banyak pihak karena terkesan digelar mendadak dan tertutup. Meski kemudian keduanya membagikan kabar bahagia tersebut melalui konferensi pers. Dilangsungkan pada 22 April 2020, Saskia dan Sirajuddin hanya menghadirkan keluarga dekat karena kondisi pandemi Corona. Namun di tengah kebahagiaan, pemilik goyang itik tersebut, seorang ahli tarot justru meramalkan hal kurang menyenangkan. Melalui kanal YouTube Jeng Nimas Wanita yang mengaku bisa membaca masa depan orang lewat kartu tarot ini membeberkan terawangannya. Jeng Nimas tampak mengambil beberapa kartu untuk melihat kehidupan Asma rasa Skiya Gotik dan Sirajuddin Mahmud. Aduh, ada kabar buruk, kata Jeng Nimas ketika melihat salah satu kartu tarot yang diambilnya. Membaca kedua kartu awal yang ia ambil, Jeng Nimas mengatakan hubungan Saskia dan sang suami lancar dan baik. Bahkan dikatakan hubungan artis dan pengusaha ini sangat banyak mendapatkan dukungan dari keluarga dan orang sekitar. Tapi kok ayah ini ada kabar kurang sedap, kata Jeng Nimas ketika membaca kartu ketiga. Jeng Nimas menyebutkan kalau akan ada perempuan lain dalam kehidupan Saskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud. Ada pihak perempuan ketiga dalam kehidupan mereka, kemudian juga ada tekanan-tekanan dalam hubungan mereka, kata Jeng Nimas. Ia menambah kalau dalam hubungan suami istri ini akan dipenuhi kecemburuan. Kecemburuan ini nanti menjadi penghalang dalam hubungan mereka berdua. Lanjutnya. Sepanjang perjalanan kisah mereka nanti, Jeng Nimas menyebut kalau Saskia Gotik akan menerima kabar tak sedap. Sepertinya itu mempengaruhi di mana Saskia Gotik mengalami kecemburuan dan tekanan karena kabar-kabar kurang sedap. Itu tadi, kata Jeng Nimas. Disini perlu diketahui, ada sosok ketiga yang hadir dalam hubungan mereka. Sosok ketiga ini bisa mempengaruhi hubungan mereka nantinya, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!